Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Dalam video kali ini saya akan berbagi Yaitu tutorial bagaimana cara Mengatasi jika nomor hp Teman-teman tidak bisa login di My.com sale Sebelum lanjut di video ini Ada baiknya yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dulu untuk mendukung channel ini Dan jangan lupa like Jika anda suka serta hidupkan loncengnya Untuk saling tahu informasi terbaru di channel ini Oke, langsung saja ke tutorialnya Yang pertama kita akan buka Yaitu aplikasi my.com sale Oke, disini kita akan Masukkan nomor hp Yang ingin kita login di Aplikasi my.com sale ini guys Nah, setelah kita Conteng dan kita masuk Kita menerima notifikasi Seperti ini guys, kita tidak bisa Memasukkan atau tidak bisa Langsung masuk ke my.com sale Seperti biasanya guys Disini kita disuruh Untuk aplikasi Sedangkan Kita tidak menerimakan sms Dan juga tidak pernah Mendaftarkan di email Ataupun facebook guys Ini kesulitan kita Ketika kita ingin memasukkan Nomor kita ke my.com sale Itu disebabkan guys Karena nomor handphone Kita tidak dimasukkan Ke dalam hp nya guys Mungkin nomor hp kita Berada di hp lain Coba kita masukkan Nomor hp yang ada di hp ini Seperti ini guys Contohnya Ini saya masukkan Nomor hp yang ada di Dalam handphone ini guys Nah, ini langsung masuk Kita langsung bisa Menggunakannya guys Misalkan teman-teman Memiliki kendala seperti ini Teman-teman silahkan Masukkan nomor handphone Teman-teman Kedalam hp yang terinstall Aplikasi my.com sale tersebut guys Dan gunakan Jaringan tersendiri Dari nomor tersebut Untuk Pengguna internetnya Jangan cuma Hotspot dari Handphone Orang lain guys Itu Kemungkinan besar Kita tidak bisa Login ke dalam My.com sale Jadi itulah solusinya Jika teman-teman Mengalami hal seperti ini Itu tadi Sudut banget Untuk memasuki Login ke My.com sale Jadi setelah saya Gantikan Nomor hp yang ada Di hp ini Jadi ini langsung Bisa guys Itulah sebabnya Karena Nomor yang ingin Kita login tadi Tidak berada Di dalam hp Yang terinstall Aplikasi My.com sale nya Oke Demikian Video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Untuk kita semua Jika ada kritik Dan sarannya Ataupun ada pertanyaan Silahkan klik Di bagian komentar Nanti saya akan balas Satu persatu Silahkan berkomentar Yang positif Jangan menyinggung Perasaan siapapun Dan Akhir kata Atas kunjungan Teman-teman semuanya Saya ucapkan Terima kasih Terima kasih